hai 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 lo mau ke masjid nggak Hai apa sih kau lo ke masjid Oke baju batik dai nggak ada cara bermasjid ya nggak ada cara apa-apa ya persiapannya ke masjid pakai baju batik nggak boleh ya persiapan aja kan mau maghrib Hai harus rapi dengan 6 ayo bangun eh udah sioda ilang amat ya di kamar mandi ngapain situ anak siapa tandai mandinya mau ada acara udah keren ini gua katanya janji suruh buru-buru makin baju lu aja sendiri baru mandi buset bas ya doi tar neto gua lagi tanggung wuish waduh doi Hai rapi ente ya udah rapi lah dai lah lu sendiri penyanyi janji mengajakin tempat acara ya udah lu tunggu gua dulu oke baju dulu nih Aduh baru doi gua terlambat nih ya kayaknya terlambat Hai dai itu gua pengen tanya melu itu satu-satunya jalan gimana sih biar enak dipandang orang gitu ya ada satu-satunya jalan ya kita mesti rapi mu juga apa-apa juga mesti rapi kayak lu tuh rapi tuh gua enggak nyangka lu bisa rapi begitu doi hai hai eh berangkat lu tuh ngapain dai bikin apa itu lah ngopi doi lu lihat ngapain nih ngopi ngopi tuh biar enak pikiran adem doi iya sih kalo ngopi mah pikiran adem dai tetapinya gua mau enggak ngopi jarang ngopi dong ah jarang ngopi buset pen kopi enak doi ya gue memangnya dasar dulunya punya penyakit gula dai penyakit gula udah lama gua waduh pusing ini gue nih terus lu udah berapa lama doi punya penyakit gula waduh berapa tahun ya kalau nggak salah sih satu tahun lebih satu tahun lebih doi buset dah itu pola makan lu gimana ya gua sih jaga-jaga jarak aja dah makanan medah yang manis-manis gua juga emang ini lagi butuh asupan gula biar masuk biar seimbang gimana sih caranya dai ya satu-satunya jalan ya lu harus olahraga dulu gua pernah punya temen sama kayak lu doi penyakit gula olahraga ga banyakin pagi jalan kaki ya kan sampai keluar kering Oh jalan kaki tapi menarik juga ya kalau jalan kaki ya enggak banyak biaya ya Coba kalau bawa sepeda bawa apa namanya sepatu roda itu biaya ya kalau jalan kaki enggak ya ya jalan kaki mah enggak lah enggak keluar biaya lu gimana sih doi ayo udah cepet kita jalan kaki sekarang ya kopi gua kering tuh doi aduh gimana nih enak ini doi gorengan enak lah gorengan enak 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 lu gimana nih itu disitu dibawah ya mau kemarin ketemu lu dari kapan sore apa ya Oh yang warung depan itu yang 5.004 ya ya betul yang 5.004 betul enak dah gorengannya itu enak 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 kalau ngutang beli kontan enakerempur ngomong-ngomong dah gue kalau lagi lagi markirin ya itu ada orang yang jengkelin keselin nggak nanya orang sombong ya begitu mah jangan lu pikirin jangan juga luladenin lah garim dema begitu ketemu di jalan sih ya seharusnya dia itu negar duluan ya banyak orang-orang yang negar duluan bukanya gue pengen ditanya duluan nah itu gue lagi markirin banyak orang begitu ya nah iya harusnya dia itu ketemu di jalan ketemu lu doi ya dia kan kenal drama melu ya bahasa-bahasa lah apalah ngangkat alis juga ada bagus ini mah Hai lontur aja lontur begitu belok ke kanan ke kiri nggak nanya melu ya harusnya dia nanya melu lu ya tahu daya berlangsung lah mau pikirin ay mungkin ya sentimen kali iri ama lu sentimen itu iri ama lu pengen kayak lu doi banyak orang kayak gitu udah lu nggak usah pikirin lu markir doi ya buat gue besok sarapan pagi aduh mudut member tunai kue apem doi koMON2 jadi pola ini co rhythm2 dapahi chick babu glam gold2 urане bau2 ini kue apem doi paumuz2 co critique di bawah itu nih di mana doi kue apem doi di poheri lay di poheri oh di poheri poheri bodo man itu ya iya iya ini lagi copy omikron day luah lu makuah Hai wajib binggiran jalan keadaan kemana-mana Guma warna COVID-19 baik Wah keluar gue bingung ini masker habis mau mana-mana juga di jagain terus sama Paul Pepe ya doi cuma tergantung kitanya tergantung kitanya bagaimana sih bukai Oh iya tergantung kitabnya kalau apa juga Aduh Hai ini tergantung kitanya bagaimana maksudku kecapai juga nih mau copy Oh iya dong kita itu mah yang ke-5 coba kalau udah kayak gini dah tuh bingung kok juga mau kerja bingung mau ngapain gue bingung ya harus tegas dah jadi pemimpin itu harus tegas kok pemimpin day maksud lu apa iya lu kayak lu nih lu ngatur lalu lintas lu ada yang ngegaji ngikutannya agak lu ngaturnya jangan kayak banci Oh kayak banci dai lu disitu ngatur ngaring ngaring ngegaji ya lu dengerin gua gue tegas jangan kayak banci ngatur situ lalu 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 ya nggak dibagi ya udah dibagi syukur eh eh ngapain lu disitu gua akan nanya ih lu mau ngapain pian kesini gua ada keperluan sama lu nih ada keperluan apa lu pasti ujung-ujungnya gua tahu lu mau ya lu tahu udah keperluan gua masuk udah gua jelasin sih oke sip itu mantap hahaha udah pasti cepet yang lu minta ya kan sih nyawatin lu eh doi lagi assalamualaikum bambi aduh bambi dicari-cari kan disini aduh wala dicari-cari gua mau orang ada nama doi waduh waduh ini bang pian kemana udah juga nggak tahu gitu lu nongol langsung berl aja kemana tau tadi disini ya udah jangan diurusin dia mah emang begitu aja mah asal punya dicepek juga udah hahaha eh lu mau ngapain kemarin kemari doi justru itu bang pii kesel sama kelakuan diri saya sendiri kenapa lu ya aduh kita mau kembali ke jalan yang benar bagaimana caranya ya coba no si edai yodai iya siapa odai nah itu saudara kembar lu ya gimana tuh anak adek saya dia itu nah itu contoh kayak adek lu dah mau kemana lo odai mau ketemu bang pii sama abang saya bang edoi bang pian hahaha ada no cepat ada nah begitu di jalan yang benar kadang-kadang lu main nyimpang mulu sih orang lagi sholat lu main gitar orang lagi sholat lu begadang orang lagi sholat lu mabok mabokan mabok mabok emangnya nggak pusing doi saya memang hobi main gitar bang pii waduh kalau udah asik main gitar nih main gitar waduh udah lupa segalanya udah temen-temen pada nyamper kesuruh rumah saya waduh itu si odai waduh adek saya bener-bener gimana mas saya nggak bisa sama bang pii tolong dong biar bisa sama saya mau odai ah assalamualaikum Waalaikumsalam ini dai duduk lu ada apa bang pii itu tadi abang lu si edoi kesian itu anak dia udah pengen belajar banget jadi belajar anak yang terbaik belajar jadi orang baik ya dia sih bukannya iri dia berharap kayak adeknya bilang siapa dia lu odai kebetulan lu dateng coba datu kasih saran dan nasihatnya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah abang saya itu udah mulai berubah Amin Bersambung